Ratusan mahasiswa Universitas Haluo Leo Kendari, Sulawesi Tenggara menggelar aksi Bela Palestina pada Jumat 17 Mei 2024. Aksi yang diinisiasi Forum Komunikasi Mahasiswa Pencinta Masjid atau FKMPM Uho Kendari ini diikuti 27 organisasi dan komunitas yang berasal dari internal dan eksternal kampus. Kegiatan ini juga dihadiri guru besar hingga dosen Uho sekaligus memberikan orasi di depan mahasiswa terkait kekejaman Israel terhadap Palestina yang bertempat di Tugu Uho Kendari. Peserta aksi kemudian long march di kawasan kampus lalu menuju ke perempatan kampus Uho Kendari. Mereka juga membawa spanduk dukungan kepada Palestina, poster mengutuk Israel hingga poster produk yang diboykot sebagai bentuk solidaritas. Bendera Palestina dan Indonesia juga dibentangkan saat long march sambil mengemakan free Palestine. Ketua Panitia Aksi Askar Kohalsum mengatakan dalam aksi ini juga terdapat pernyataan sikap dari Sifitas Akademika Uho Kendari bahwa pihak Uho mengecam dengan keras tindakan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Zionis Israel terhadap rakyat negara Palestina. Kemudian memberikan apresiasi dan akan terus mendorong pemerintah, khususnya kementerian luar negeri untuk terus melakukan diplomasi kepada negara-negara lain hingga negara Palestina mendapatkan hak kemerdekaannya. Dengan adanya aksi bela damai, bela Palestina ini harapannya bisa menjadi tonggak awal untuk menyadarkan semua lapisan masyarakat di kota Kendari terkhusus Sifitas Akademika terkait krisis kemanusiaan global di Palestina yang perlu ditegakkan. Selain itu, hak yang telah diambil dapat dikembalikan dan penjajahan sesegera mungkin dihapuskan di atas dunia. Mengetahkan sikap, mengecam dengan keras, mengecam dengan keras, tindakan kejahatan. Jangan lho Tribune X sekarang, menghadirkan lokal, menjadi Indonesia. ya